Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel sarung bantala cuy Jadi Di video kali kita bermain game Roblox lagi Dan kali ini gue kembali lagi bermain game Roblox HP Yang dimana kalian bisa lihat sendiri Ini adalah progres dari akun sarung bantal Yang dimana sudah sampai di level 3480 cuy Dan bahkan kalian bisa lihat sendiri di sebelah kanan Disini gue sudah memiliki semua hal-hal ya Yang wajib dimiliki gitu kan Kayak punya flash tap, observation haki, buso dan juga skywalk Dan bahkan ya udah level 3 cuy Kayak skywalk flash tapnya ya Nanti mungkin kalau untuk kayak observasi nanti ya gue naikin ke level 3 Karena setau gue di sea 2 tuh ada ini cuy ada level 3 nya ya Cuman untuk di video kali ini gue akan kembali leveling lagi Dan sekalian gue mau nge showcase Devil Fruit cuy ya Devil Fruit ini cuy Devil Fruit Lighting ya Atau Devil Fruit miliknya Enel cuy Dimana disini kalian bisa lihat Untuk stat terbesarnya ada di 150 Dan ini buat temen-temen semua yang mungkin baru main ya Gara-gara nonton video gue gitu kan Atau baru main gara-gara nonton gue live streaming gitu ya Jadi untuk di game ini Kalau kalian pengen buka semua skillnya Kalian cukup ke stat sini Terus kalian tinggal naikin aja cuy Stat yang namanya Fruit ya Dan ntar tuh otomatis langsung kebuka semua skillnya cuy Jadi langsung aja deh ya Kita bakal masuk ke skill-skillnya ya Untuk skill yang pertama itu adalah skill Z Jadi untuk skill Z dia seperti ini cuy Kalian bisa lihat ya Jadi kayak iya petir gitu Dan kalau kalian lepas dia kayak gini Pah gila Sambar geledek cuy Dan ya gue gak capek-capek bilang Game ini tuh bener-bener bagus cuy Sumpah Bagus banget Kalau untuk efek menurut gue ya Dan bahkan dia tuh kayak gak kaku Dia sepengalaman gue gitu ya Jadi untuk skill Z kayak gitu cuy Nih kalian bisa lihat Dan ini tuh area ya by the way Jadi kalau misalnya Ya intinya ada beberapa NPC gitu ya Di area-nya Ya dia bakal ke damage semua cuy Dan ini gue juga lupa ngasih tau Di game ini ya Di HP itu rata-rata punya basic attack cuy ya Tuh ya Untuk semua developer Jadi ya sebenernya gak penting men-nemen Tapi udahlah cuy aja Jadi intinya untuk skill Z kayak gitu cuy Dan berikutnya kita bakal masuk ke skill X ya Yang dimana Untuk skill X dia kayak gini Kalian bisa lihat cuy Langsung njernyat njernyat gitu cuy Nah kayak gitu ya Jadi kayak gimana sih Kayak njernyat 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 gitu Terus kalian bakal teleport Ya kan Dan yang dimana Kalau misalnya kena NPC atau player Dan dia bakal ke damage Jadi kayak gini nih Dar kayak gitu cuy Dan itu area Rata-rata memang di SPC itu skillnya rata-rata area Jadi mantep banget pokoknya kayak gitu Untuk skill X nya Dan sekarang kita bakal masuk ke skill yang C cuy Yang dimana soal yang namanya ya Disini teleport Jadi cuma buat teleport aja Nah udah gitu doang cuy Ya jadi sorry banget nih Jadi cuma buat teleport aja Cuma buat pindah tempat aja gitu Ya sama kayak flash tap sih Ini kalian bisa lihat ya Tuh Sama kayak flash tap Cuma bedanya disini ya kalian bakal mengeluarkan Apa ya namanya ya Mengeluarkan listrik-listrik gitu Ya sesuai develop route-nya ya kan Jadi kayak gini Nah udah Udah gitu doang Dan cooldownnya juga lumayan cepet Jadi pokoknya gitu Untuk skill C nya Dan berikutnya kita bakal masuk ke skill V Nah ini cuy Skill V Ya tadi gue sempet nyoba Dan ini keren banget Jadi skill V dia kayak gini ya Ini gue jauhin dulu Nih kalian bisa lihat Lihat Di sentrum cuy Gila di laser gitu ya Di laser pake setrum gitu cuy Itu gok sih menurut gue Keren sih Ya kan Maksudnya kayak Ya kepikiran gitu Maksudnya bikin skillnya si Enel ini Developer si Enel Yang dimana bisa Mengalirkan kekuatan listriknya gitu kan Karena kita tentuin cuy Dan ini keren sih menurut gue Tuh kalian bisa lihat ya Anjay Dan bahkan jaraknya jauh banget cuy Lihat jaraknya jauh banget ya Ya sebenernya sesuai namanya kan Namanya kan disini kan electric beam Iya namanya beam gitu kan Iya beam Iya gitu pokoknya cuy Jadi gue kayak gini Nah seperti itu Untuk skill V nya Dan yang terakhir Kita bakal masuk ke skill yang B Yang disini namanya Raigo Kalo kalian ikutin anime Pasti tau Raigo itu yang dimana Si Enel ini akan membentuk Sebuah apa tuh ya Bunderan Bukan bunderan Nantinya ngebentuk listrik Bulet yang gede Bener gede cuy Gimana sih omongnya Gede bet gede lah gitu Pokoknya jadi kayak gini ya Untuk skill B Jadi gue pencet dulu Puts Kalian bisa lihat cuy Langsung keluar ya Awan-awan kayak gini nih Awan-awan gelap gini Dan kalo kalian lepas Liat dia bakal pergi dan Meleduk gaming cuy Ini cuman karena Gak bersentuhan ya Jadi meleduknya gak jauh tuh Dan ini suaranya kecek banget cuy Asli nih kalian bisa liat ya Tuh Tuar Gitu kan dan itu Area nya gede banget cuy Sumpah Gede banget Beneran dah Jadi ya Seperti itulah ya Untuk skill-skill Dari developer Apa nih Developer lighting Atau developer NL Dan disini kita kembali Lagi aja leveling cuy Karena memang gue butuh ya Gue pengen cepet-cepet level max Karena kebetulan kan Gue punya ini ya Gue punya Gomu-gomu itu tuh Gomu-gomu Permanen Jadi gue pengen Iya kan Apa namanya Menuhin Semua skill dari gear vibe Kalo misalnya kalian yang mungkin Nonton streaming Gue pasti tau loh Kalo gue udah dapet gear vibe Cuman skill-nya belum kebuka semua cuy Jadi ya kayak gitu lah ya Ntar dulu gue kayaknya Salah ngambil quest deh Eh Bentar lu Bentar lu gue kayaknya Salah ngambil quest Sabar lu Sabar lu Bener gak sih Nah bener cuy Oke langsung aja ya Kita lawan ya Si co-colet Nah ini co-colet Pirates ya kan Ini ya Eh bukan Sebelah sini Eh sebelah sono gak sih Harusnya Ya gak sih Kita kesana dulu cuy ya Kita kebalik lagi leveling ya Dan ya seperti itu cuy ya Kalo menurut gue Untuk developer Apa nih Developer light sih Oke lah Kalo misalnya kalian dapet gitu ya Katakanlah kalian dapet Ya kan Terus mau kalian pake Wih boleh banget cuy Pake aja sih menurut gue Karena menurut gue Damagenya lumayan sih cuy Ini kalo misalnya liat ya Tuh Damagenya lumayan cuy Ya untuk developer Sekelas Ya sekelas kayak Thunder gini Atau lighting ya Menurut gue oke sih Kayaknya tadi gue selalu nyebut deh Bukan lighting ya Thunder kali ya Gak tau juga lah Pokoknya ini developernya enal Dan ini Tuh enak banget cuy Liat enak banget Gue cukup pake 2 skill aja juga Leveling udah enak banget sih Jadi kalo kalian Misalnya nih ya Di SEA 1 Katakanlah ya Di SEA 1 Atau mungkin di SEA 2 Tiba-tiba ada orang yang gak tau Dari mana Antah berantah Tiba-tiba ngasih kalian developer Gitu ya Yang dimana ngasih ini nih Ya ngasih developer ini Pake aja sih menurut gue Dan saya tunjukkan Dia ini ya Apa namanya dia Logia Jadi enak banget cuy Buat gue sih ini Overall enak ya Developernya Dan gue suka sih Suka sama efek-efeknya Dan ya sebenernya Yang bikin gue Kayak unexpected Itu tuh skill V sih Kayak lucu aja gitu Yang dimana gue Tiba-tiba bisa kayak begini Kalian bisa liat ya Nih Tuh Dan bakal ini area cuy Gila Di Seng Trum cuy Bayangin Di Seng Trum Gaming Dan itu keren sih Ya jadi Coba kalian komen di bawah cuy Menurut kalian Developer ini Bagus apa enggak ya Dan coba kalian komen Di SPC ini Menurut kalian Efeknya bagus-bagus Atau enggak cuy Karena memang Sejujurnya Ini game bagus banget cuy Ya termasuk game Underrated ya Mungkin kalian tuh Enggak banyak tau Tapi bagus gitu gamenya Dan gue berharap Game ini tuh tetep update terus Dan ini juga bahkan Sedikit info yang gue tau Katanya cuy Kedepannya tuh bakal ada ini ya Bakal ada Dragon Hybrid disini cuy Cuman gue enggak tau sih Kayak gimana ya Cuman kalo dari spoiler Dimana tuh di Ininya ya Di Discordnya keren banget sih cuy Asli Cuman ya Kayak gitu lah cuy ya Lanjut lagi deh Biar ya kan Aduh enggak kena dong Sorry 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 Mampus kamu Gua sang trum gaming Dar Tapi itu skill yang X juga oke sih cuy Kayak gak expect juga sih Kayak tiba-tiba dia teleport ke depan Terus nyetrum tuh Kayak gak expect juga gitu Malah awalnya pas gue coba ya Gue pikir tuh Kayak bakal meledak diri gitu Kayak bakal keluar Apa tuh Percikan-percikan listrik gitu Gue kira tuh gitu Ternyata Bukan cuy Ternyata teleport Ajrit Gue ketipu cuy Ketipu dari Apa tuh namanya Animasi awal ya Gue pikir tuh kayak dia tuh Bakal meledakin diri Dan di sekitarnya tuh bakal keluar petir-petir gitu kan Gue kira Ternyata teleport cuy Dan langsung ngasih damage ya Keren sih Gokil ya Nih Dah Aduh Developer lucu juga ya Mantep deh Ini terakhir ya Kita pake Raygo kali ya Meninggul gak ini Wah meninggul cuy Meninggul ya Ya pokoknya Paling begini aja dulu untuk video kali ini cuy Nih ntar gue lanjut levelingnya di live streaming aja Kalo kalian pengen nonton live streaming Pokoknya gue live streaming malem Atau gak Kalo gue misalnya Nyantai ya mungkin gue siang hari Gue streaming cuy Jadi intinya Untuk developer ini Gue bisa bilang bagus Jadi kalo misalnya kalian dapet Ya udah pake aja Cuman kalo misalnya kalian Mau nyari Ya maksudnya pengen dapet ini nih Ya gak apa-apa juga cuy Jadi kalian nabung aja Nabung-nabung-nabung gitu kan Sampai dimana kalian bisa gacha Atau mungkin nunggu stok ya Nunggu stok disini nih cuy Nunggu stok disini Abis itu kalian beli Ya kan Cuman kalo misalnya gak stok Ya udah Itu mah Tunggu aja Sampai stok Atau mungkin dari gacha kalian hoki kali Kali Ya kan Jadi ya pokoknya Seperti ini untuk developer Lighting Atau developernya enal Coba kalian komen di bawah Menurut kalian developer ini Kayak gimana Jadi gila aja untuk video kali ini Makasih buat belum subscribe Apalagi yang ada skip-skip Makasih banget Jadi gitu Oh iya cuy Segini untuk video kali ini Gw minta maaf Sampai jumpa di video selanjutnya Bye